Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih sehat. Dan pada kesempatan yang baik ini akan memberikan beberapa informasi yang tentunya situasi kamtip mas, aman dan kondusif. Kegiatan-kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Tentunya ini dikelola dengan operasional pori, baik dengan kegiatan kepolisian maupun dengan operasi kepolisian. Kegiatan-kegiatan kepolisian tetap berjalan dalam mengantisipasi kegiatan-kegiatan rutin yang di masyarakat dan juga operasi-operasi kepolisian yang sekarang masih berjalan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan hubungannya dengan operasi-operasi kepolisian yang sekarang masih berjalan. Pertama masalah operasi lilin, kemarin Kapolri telah mengeluarkan surat telegram yang ditandatangani oleh ASOP Kapolri, yaitu telegram nomor 9, garis miring OPS 1.1, garis miring 2021 tanggal 4 Januari 2021. Dari telegram ini ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, bahwa operasi lilin sejak tanggal 4 Januari 2021, pukul 24.00 waktu setempat, dinyatakan telah selesai. Jadi sejak malam semalam pukul 24.00 waktu setempat, operasi lilin dinyatakan telah selesai. Kemudian yang kedua dari STR ini, dari surat telegram ini, yaitu menyatakan bahwa maklumat Kapolri nomor 4, nomor 4, garis miring 12 Romawi, garis miring 2020, tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan pelaksanaan libur natal tahun 2020 dan juga tahun baru 2021, dinyatakan tidak berlaku. Jadi maklumat nomor 4 ini, sejak STR nomor 9 tersebut kemarin dikeluarkan, dinyatakan sudah tidak berlaku. Jadi STR nomor 9 berisi tentang kegiatan operasi lilin telah selesai, kemudian juga maklumat nomor 4, 12 Romawi tahun 2020 itu sudah tidak berlaku. Tentunya Polri mengucapkan terima kasih kepada instansi yang terkait, yang terlibat di dalam kegiatan operasi lilin ini, semua dapat berjalan dengan baik, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat tentunya, di mana kegiatan perayaan natal dapat berjalan dengan baik, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian juga malam tahun baru, pergantian tahun baru, juga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sekali lagi, Polri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap seluruh instansi yang terkait, yang melaksanakan operasi lilin, dan juga masyarakat yang tentunya dengan taat dan tertib, sesuai dengan aturan, sehingga semua bersama-sama, perayaan natal dan tahun baru dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian ingin sampaikan juga dengan kegiatan pilkada yang sekarang masih berjalan, tahap-tahapan tetap diamankan oleh Polri tentunya. Sekarang sedang proses penyiapan ataupun penyempurnaan berkas-berkas sengketa di MK, sekarang masih sedang proses. Tentunya nanti ketika sidang di MK, Polri siap mengamankan. Tidak hanya gedung MK, obyek-obyek lain yang terlibat dengan MK pun kita amankan. Termasuk juga hakim, kediaman hakim beserta keluarganya, ini pun menjadi prioritas pengamanan dari Polri. Diharapkan dengan diamankan semuanya, hakim-hakim yang didangkan sengketa pilkada ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya dapat memutuskan sengketa-sengketa pilkada dengan seadilnya. Karena bisa dikendalikan oleh ORI bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Kemudian juga kasus-kasus yang ditangani oleh Gakumdu, temuan dari Bawaslu, itu berjumlah 1.008 temuan dan setelah dikaji-dikaji oleh Bawaslu, dimajukan ke Gakumdu. itu ada 165 perkara yang ditangani oleh Gakumdu. Sekarang sedang sidik sebanyak 40, tahap 1 sudah 14 kasus, dan tahap 2 78 perkara. P212 perkara dan telah di SP3 sebanyak 31 perkara. Mudah-mudahan pesta demokrasi di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian operasi yang sedang berjalan, ini menyangkut operasi Amanusa II, penanganan COVID-19. Antara lain kegiatan-kegiatan operasi justisi, dan juga ORI terlibat di dalam pengamanan program nasional, yaitu program vaksinasi nasional. ORI bersama terkait lainnya, mengamankan, sejak vaksin itu datang di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian bergerak ke Bio Farma, itu kita amankan. Nanti juga dari Bio Farma akan dikirim ke provinsi-provinsi, ini pun akan kita amankan. Kemudian dari provinsi akan sampai ke tingkat kabupaten, kota, bahkan sampai titik-titik pelaksanaan vaksin, ORI melaksanakan pengamanan, tentunya bersama-sama dengan rekan-rekan TNI. ORI meribatkan 83.566 personil yang digelar dalam rangka mensukseskan program vaksin nasional tersebut. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan juga dapat berjalan dengan aman. Kemudian menyangkut operasi aman usaha 2, kita juga melaksanakan kegiatan operasi justisi, yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Karena dengan kedisiplinan inilah yang bisa membedengi masyarakat untuk tidak tertular ataupun menularkan daripada COVID-19 itu sendiri. Sudah sekarang ini masuk hari yang ke-113. Dapat kami informasikan, dari 113 hari ini berjalan, kita telah melaksanakan teguran lisan sebanyak 24.029.826 teguran lisan. Kemudian teguran tertulis sebanyak 3.673.652 teguran tertulis. Kemudian kurungan sebanyak 9 kasus, dan juga denda uang yang telah terkumpul sebanyak 7.858.205.440 rupiah. Sekitar 7.8 miliar telah terkumpul. Denda daripada yang melanggar protokol kesehatan. Juga ada penutupan usaha, itu sebanyak 2.625. Kemudian sanksi-sanksi lain berupa kerja sosial, terdapat 2.928.742 tindakan untuk kerja sosial. Ini tentunya beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa terus berjalan dalam rangka kita mengantisipasi semua gangguan-gangguan kamptimas yang terjadi di masyarakat, dan juga bagaimana penanganan dengan kondisi pandemi COVID-19 di negara yang kita cinta ini. Ini saja, rekan-rekan sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Karo izin mau nanya soal yang baku tembak FPI sama polisi. Kapan polisi akan menggelar, melaksanakan menggelar perkara? Sama yang kedua, bagaimana hasil penyelidikan internal di Peropam? Apakah anggota sudah terbukti melakukan itu sesuai dengan SOP atau belum? Terima kasih. Yang jelas untuk kasus di KM50, sampai sekarang Bareskrim Polri masih melaksanakan tugasnya, para penyidik untuk melaksanakan itu. Dan sampai sekarang juga belum bisa menyimpulkan. Mudah-mudahan ini tidak lama lagi akan bisa diselesaikan. Tentunya hasil daripada penyidikan oleh Bareskrim akan diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian juga kegiatan-kegiatannya pengawasan oleh di Peropam sekarang masih berjalan. Nanti hasil dari di Peropam sendiri tentunya akan disampaikan kepada masyarakat. Apabila kegiatan-kegiatan di Peropam telah selesai. Kita tunggu saja. Pasti akan dikomunisikan kepada masyarakat. Lanjut. Izin Pak, mau bertanya soal perkembangan kasus pelanggaran protokol kesehatan atas nama tersangka Rizik Syihab di Petamburan dan Megamendung. Ini sejauh ini pertanyaannya seperti terhadap tersangka. Kemudian mengomentari juga soal peradilan yang dilakukan Rizik hari ini Pak. Kemarin kan dari kuasa hukum bilang mereka mempertanyakan penetapan tersangka atas dugaan atau sangkaan pelanggaran pasal 160 dan juga 216. Dipandang tidak jelas dan dipandang tidak tepat sasaran. Gimana tanggapan polisi soal ini Pak? Ya, terima kasih untuk masalah protokol kesehatan, petamburan, dan Megamendung masih diproses di baris kesehatan yang berjalan. Pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya masih kita laksanakan. Masalah pra-peradilan yang sekarang sedang berjalan di Jakarta Selatan itu memang hak daripada tersangka maupun pihak-pihak terkait terhadap pasal-pasal ataupun sangkaan terhadap MRS sebagai tersangka. Itu merupakan hak daripada tersangka sendiri. Tentunya nanti akan, PORI akan mempersiapkan nantipun hakim pengadilan, pra-peradilan yang akan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka MRS. Sekarang sedang berjalan, ini sudah hari kedua, kita lihat ke depan bagaimana keputusan daripada hakim di sidang pra-peradilan tersebut. Kita tunggu saja. Pak Karo, izin bertanya terkait dengan Jumat ini kan Abu Bakar Bahazir akan bebas. Jumat ini Abu Bakar Bahazir akan bebas. Bagaimana Pak terkait dengan pengamanannya? Apakah Densus 88 akan diturunkan untuk mengawal sampai ke rumah dan akan terus memantau di kediaman? Prinsip kerja PORI adalah tidak boleh under estimate. Itu yang digunakan. Situasi apapun akan dinilai. Situasi apapun diidentifikasi dan diprediksi hal yang mungkin akan muncul. Setelah muncul prediksi, dipersiapkan cara-cara bertindak yang tepat. Termasuk juga menjelang kebebasan dari ABB. Sekali lagi, PORI tidak under estimate. Segala sesuatunya dipersiapkan secara matang. Seperti itu. Oke, terjawab ya. Lanjut. Pak, izin Pak. Ini tadi kan sempat disebut bahwa ada pamanan juga nanti dari PORI ke keluarga hakim dan di rumah hakim terkait sidang gugatan MK. Apakah memang ada temuan dari PORI bahwa akan ada ancaman dari penggugat atau pihak tergugat di MK yang akan melakukan penyerangan terhadap hakim? Satu itu, Pak. Terus kedua itu soal deklarasi FPI baru nih di beberapa daerah. Nah ini langkah PORI apa untuk mengantisipasi agar tidak ada hal-hal yang seperti sebelumnya, Pak. Terus tadi masih menyambung soal Abu Bakar Basir, Pak, yang dibebaskan tanggal 8 nanti. Itu kira-kira PORI juga akan ikut dalam program deradikalisasi untuk menetralkan pikiran Abu Bakar Basir, Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama apa tadi? Lupa saja. Hakim, betul. Oke, hakim. Jadi, segala proses pentahapan dari pilkada ini itu menjadi bagian-bagian yang diamankan oleh PORI. Termasuk pentahapan sengketa di MK. Oleh karena itu, bagaimana PORI bisa menjamin proses di MK itu berjalan dengan baik dalam sidang sengketa, maka PORI mengambil langkah-langkah. Tentunya berkoordinasi juga dengan MK. Mana-mana saja yang bisa diamankan oleh PORI sehingga dapat menjamin bahwa hakim yang memproses sidang sengketa tersebut itu melaksanakan tugasnya dengan tenang. Sehingga kami mengidentifikasi pengamanan pada objek-objek yang tersangkut dengan MK. Ada MK-nya sendiri, lembaga-lembaga pendidikan MK, rumah-rumah pegawai MK, sampai juga rumah hakim dan termasuk keluarga hakim yang menjidangkan sengketa itu, kita lakukan pengamanan. Tentunya berharapan sekali lagi, seperti di depan, PORI menjamin keamanan pihak MK, tentunya nanti diharapkan MK dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Seperti itu. Lanjut, cukup? OEPI, yang jelas seperti ini. Semua ada aturan-aturan. Sebenarnya apabila jenis apa, EPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. seharusnya seperti itu. Tapi apabila dari EPI, model baru apapun namanya, ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya disini ada karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu, ya. Nanti bisa, ya. Karena tidak punya dasar hukum, karena tidak terdaftar, tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar. Seperti itu, ya. Yang jelas, kita menghormati BNPT melakukan tugasnya dan juga tetap Polri mengambil peran disitu, ya. Bersama-sama nanti dengan BNPT. Baik, rakyat sekalian. segala perhatiannya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maesah. Terima kasih. Wabila itaufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.